Masuk ke daerah tengah Gawang, nanti di backup oleh pullback kiri dan pullback kanan. Kemudian center back, Pak Iwan dan Pak Ade, kalau di posisi 433 itu adalah posisi segaris. Tetapi kalau kebiasaan Pak Iwan itu lebih, apa namanya, ada libero seperti libero, ngegantungnya, kita makalah. Yang penting barangkali peran Pak Iwan sekarang lebih dibantu, didorong juga. Karena kemarin ternyata bisa mencetak gol. Jadi ambil posisi-posisi, pre-kick, kemudian tendangan sudut. Tendangan sudut itu bisa diambil oleh, bisa maju lah. Untuk posisi 6, posisi 6 Pak Anwar, yang bertahan, kemudian apa nyanya, di pullback kiri. Pak Andi di berandang menyerang, posisi 8, kemudian Pak Purman, posisi 10. Pak Andi striker, posisi 9 lah, di tengah. Pak Teten dan Pak Jeher dulu, biasa, yang seperti kemarin itu. Itu berakali sebagai, apa namanya, gambaran secara umum. Sekali lagi, karena ini penting, main secara sungguh-sungguh, kemudian lepas, konsentrasi, jangan ada kesalahan-kesalahan seperti yang kemarin. Go-go yang kemarin itu go-go yang tidak terluka. Untuk itu ada pengatur di lapangan. Keptennya sekarang ke... Pak Anwar, Pak Anwar, Pak Anwar mana? Pak Anwar, Pak Anwar. Pak Anwar, dia diatur di tengah. Siapa yang ngambil pre-kick nanti? Siapa yang untuk tendangan sudut? Kemudian kalau misalnya terjadi pre-kick ke kita, itu atur dulu, bolanya pegang dulu. Jangan seperti kemarin. Tiba-tiba diguling-gulingkan, goal. Itu cukup, terima kasih. Kita sahaja dulu. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Dan diberi kemudahan, diberi kemudahan. Berdoa, mulai. Selesai, Igor, go! Asif. Masih, hoi! Masih, hoi! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton